Intro Kebakaran permukiman padat di Samarinda ini cepat membesar dan meluas. Lokasi kejadiannya di Jalan Lambung, Mangkurat, Gang Mawar dan Cempaka, Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang. Kebakaran yang diawali dari atap rumah bangsalan itu menghanguskan 16 bangunan, terdiri dari 4 rumah bangsal, 8 pintu dan 12 bangunan rumah tuggal. 8 pria yang digiring polisi ini merupakan pelaku pengeroyokan di Jalan Sumber Baru, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda, Seberang, Kamis malam lalu. 8 pria itu kini telah ditetapkan menjadi tersangka karena akibat pengeroyokan tersebut. Ramblan pelaku penikaman tewas akibat dikeroyok pelaku. Para pelaku ditetapkan menjadi tersangka setelah keluarga dari Mendiang melapor ke kantor polisi. Warga Jalan Wiraguna Dalam Sido Dadi Samarinda Ulu digegerkan dengan penemuan bayi perempuan. Saat pertama ditemukan, bayi tersebut diletakkan di teras langgar dengan diberi alas kardus. Polisi masih berupaya menemukan orang tua pembuang bayi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rumah Singgah atau Gas House di Uripsumoharjo, Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Geger, menyusul kematian salah satu penginapnya. Kegegeran bertambah karena korban tewas akibat dilukai seseorang dengan senjata tajam. Bahkan pelaku sempat menyerang kakak korban yang datang untuk membantu. Tabrakan antara mobil pribadi dan bus transiti balikpapan terjadi di kawasan Simpang 3, Tugu Beruang Madu, Jalan Jeneral Sudirman, Balikpapan Kota. Kejadian tersebut menyebabkan sejumlah penumpang di dalam bus panik. Sopir bus menyatakan mobil warna putih tersebut tiba-tiba memotong jalurnya hingga kecelakaan terjadi. Sejumlah pekerja dari Dinas Tata Ruang Kota Samarinda dikerahkan untuk menyingkirkan papan reklame yang menutup Jalan Agus Salib. Pejabat fungsional Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR menyatakan, papan reklame tersebut roboh akibat tanah tempat berdirinya reklame dikeruk karena paritnya akan dilebarkan. Petugas harus bekerja cepat agar arus lalu lintas kembali lancar. Puluhan masa yang mengatasnamakan koalisi partai non-parlemen dan kotak kosong menggeruduk kantor bawah selutarakan. Tujuannya yakni untuk mempertanyakan keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon. Pedemo menilai keputusan tidak melanjutkan penyelidikan dugaan politik uang dinilai cacat hukum. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brau masih melakukan kajian atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu kepala kampung di Kecamatan Tabalar. Dalam laporannya, kepala kampung tersebut terlibat dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bawaslu meminta agar aparatur sipil negara termasuk seluruh kepala desa menjaga netralitas.